Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Aturan Operasi Hitung Campuran Tonton sampai habis ya, terima kasih Intro Oke, kali ini kita belajar tentang Aturan Operasi Hitung Campuran Apa sih yang kalian ketahui ada? Ada yang pertama itu pengoperasi hitung campuran Ada perkalian Ada pembagian Ada penjumlahan Ada perkurangan Jadi disini saya akan memberikan contoh mana yang harus didahulukan terlebih dahulu Pengoperasian mana yang harus didahulukan terlebih dahulu Mana yang harus nanti Aturannya ketika misalkan disini ada terdapat penjumlahan ya Sama-sama penjumlahan Mana yang harus didahulukan terlebih dahulu? Jadi yang sebelah kiri dulu yang harus dijumlahkan atau dioperasikan Karena ini sama ya Tandanya sama Pengoperasiannya sama Yaitu penjumlahan ya 3 ditambah 2 5 5 ditambah 1 Atau 5 ditambah 1 6 ditambah 4 10 Nah, jadi seperti itu ya guys Jadi seperti itu ya kakak-kakak Nah, setelah itu Kita ambil contoh yang penjumlahan dan pengurangan 2 ditambah Eh, 2 dikurangi 1 Ditambah 3 Ditambah 4 Sama dengan Mana yang harus didahulukan terlebih dahulu? Karena disini Ingat-ingat Penjumlahan dan pengurangan itu Derajatnya sama ya Maksudnya sama Dibawah perkalian dan pembagian Jadi Yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah Sebelah kiri Sama yang seperti tadi atas ya 2 dikurangi 1 1 Kemudian baru dijumlahkan dengan Ditambah 3 Ditambah 4 Jumlahnya adalah 8 Nah, seperti itu ya guys Nah, ketika ada Soal perkalian dan penjumlahan Misal 3 dikali 2 Ditambah 4 Ditambah 1 Mana yang harus didahulukan? Adalah Perkalian Karena delajarnya lebih tinggi dari penjumlahan 3 dikali 2 6 Kemudian ditambah 4 Ditambah 1 Sama dengan 11 Jadi seperti itu ya Misalkan ini berada di sebelah kiri pun Penjumlahan itu harus didahulukan ya guys Oke, seperti itu Sama juga dengan pembagian Harus didahulukan Kalau bertemu dengan penjumlahan atau pengurahan Nah, setelah itu Misalkan nih Mana juga yang harus didahulukan Mengopresianya ketika ada Tanda kurung Jadi misalkan disini Ada 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Dikurangi 1 Sama dengan 5 ditambah 3 8 Oke, jadi seperti itu guys Jadi kesimpulannya Bahwa operasi yang berada di dalam kurung itu Harus dikerjakan terlebih dahulu Nah, yang kedua Dahulukan perkalian Atau pembagian Ketika bertemu dengan Penjumlahan dan pengurangan Atau Kerjakan dulu Yang perkalian dan pembagian Nah, yang ketiga Jika ada perkalian dan pembagian Tanpa tanda kurung Kerjakan berurutan Dari kiri ke kanan Jadi yang sebelah kiri dulu Baru sebelah kanan Nah, begitu pun dengan penjumlahan dan pengurangan Tanpa tanda kurung Kerjakan berurutan dari kiri ke kanan Jadi sama ya guys Untuk Aturan operasi hitung campuran Terima kasih Untuk kali ini Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih Bye bye Terima kasih Bye Terima kasih